Berikut adalah sebuah amalan di Jumat terakhir bulan Ramadhan Bahkan ada jaminan Allah SWT Bagi anda yang membaca akan dikabulkan seluruh hajatnya Amalan yang admin bagikan Yaitu memenuhi hajat dengan surat Al-Fatihah Cukup membaca surat Al-Fatihah sebanyak tiga kali di Jumat terakhir bulan Ramadhan InsyaAllah semua hajat anda akan terpenuhi Disebutkan dari Abu Hurairah Rasulullah Muhammad SAW bersabda Bahwa Allah SWT berfirman Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku dua bagian Hambaku berhak atas apa yang dimintanya Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maka Allah SWT berfirman Hambaku memujiku Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanirrohim Allah SWT berfirman Hambaku memujiku Ketika dia mengucapkan Malik Yaumiddin Allah berfirman Hambaku mengagungkanku dan pasrah kepadaku Ketika dia mengucapkan Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Allah berfirman Di antara aku dan hambaku baginya apa yang dia minta Ketika dia mengucapkan Ihdina suratul mustaqim Suratul lazina anamta alaihim ghairil magdubih Walaihim waladzalin Allah berfirman Ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta Hadis riwayat Muslim Hadis wahih Lalu bagaimana cara mengamalkannya Yang pertama bacalah suratul fatiha sebanyak tiga kali setelah selesai sholat farduh pada malam jumat atau hari jumat Di jumat terakhir bulan ramadhan Lalu yang kedua bacalah ayat demi ayat dengan husyuk dan pengharapan yang besar Yang nomor tiga sampaikan hajat dan berdoa lah apapun yang anda inginkan Yakin pada Allah bahwa doa anda diijabah atau dikabulkan dengan tanpa syarat Demikian amalan yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dibagikan atau disebarluaskan dengan harapan Membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya Dengan menyebarluaskan atau membagikan berarti anda mendapatkan pahala Seperti orang yang mengamalkannya Bila ayah-ayah ibu-ibu yang ada pada malam ni puasa sebelum semasa selesai Tapi yang paling mahal sebenarnya, yang paling mustahak sebenarnya adalah malam hari raya Nah sikit lah ni, yang ni tak ada kena mengenal dengan ramadhan sahaja kita sebut lah Ayah-ayah ibu-ibu yang ada pada malam ni Kalau boleh lah kita minta bila mari malam ramadhan Bila mari malam hari raya Malam ramadhan, malam hari raya Kalau rasa boleh buat amalan ni di rumah, buat di rumah Boleh buat di surau, buat di surau Boleh buat di masjid, buat di masjid Mana tempat kita ada, tolong buat amalan ni Apa dia Ustaz? Baik Saya ambil pada kalam ni, kita ambil point Ada satu kalam menyatakan Tidak ada amalan yang diharapkan penerimaannya Tidak ada amalan yang diharapkan penerimaannya Bahasa kampung ni tahu Amalan yang kamu buat, kalau kamu nak Allah Ta'ala terima Itu senang bahasa Amalan yang kamu buat, kalau kamu nak Allah Ta'ala terima Dia mesti ada dua syarat ni Kalau boleh, tolong buat dua-dua perkara ni Malam hari raya Buat dua benda ni Yang pertama disebutkan Hilangkan daripada kamu persaksian dia Hilang daripada kamu persaksian Bahasa kampung kita bagi senang faham Habis malam tu bila selesai buat puasa Bila selesai puasa Malam hari raya tu Kalau boleh duduk, cuba kata macam ni Ya Allah Aku boleh buat puasa Ni pun puasa sebulan ni Aku boleh buat Ni semua kurnianmu Ya Allah Aku boleh bangun tiap-tiap malam qiyamul lain Ni pun kurnian padamu Ya Allah Kalau aku memang tak boleh Ya Allah Ni semua kurnian padamu Aku boleh bulan Ramadan ni baca Quran habis Ni semua kurnianmu Ya Allah Apa sahaja yang aku buat dalam bulan Ramadan ni Semua kurnianmu Ya Allah Bukan usaha aku sendiri Ni semua kurnianmu Kalau boleh Malam hari raya Buat abadah tu Macam tu Dan yang kedua Dan kamu menghina Menghina daripada kamu kewujudannya Bahasa kampung kita terjemah Yang kedua Kita kena rasa Amalan yang kita buat bulan Ramadan tu Banyak cacat Dua tu ya Kita kena rasa Amalan yang kita buat bulan Ramadan ni Banyak cacat Sebab tu kalau boleh Malam hari raya Duduk lah Lima minit pun tak apa Tak payah lama-lama Duduk tu kata-kata Ya Allah Kata kali dia laki Ya Allah Aku posar sebulan ni Ya Allah Ni semua kurnian padamu Ya Allah Yang aku boleh buat semua ni Semua daripadamu Ya Allah Aku ni takda Takda daya upaya apa pada aku ni Semua daripadamu Ya Allah Dan aku mohon ampun padamu Ya Allah Amalan yang aku buat bulan Ramadan ni Banyak cacat dia Banyak kurang dia Banyak apa Lompong dia Dan aku minta padamu Ya Allah Walaupun dia kurang Walaupun dia cacat Walaupun dia tak sempurna Aku nak minta padamu Terimalah amalan aku ni Yang tu kita nak minta Malam hari raya Minta tolong Suruh-suruh ni Yang tu tolong minta Boleh kan no Saya tolong atuk ayat siap-siap tu Saya tolong atuk Buat ayat siap-siap tu Ulang balik ayat tu je Malam hari raya Boleh kan no InsyaAllah no Mudah-mudahan Yang tu yang mustahak Yang saya nak sampaikan sebenarnya Penghujung Malam hari raya tu InsyaAllah no Mudah-mudahan Sama-sama dapat laksanakan Setakat mana yang mampu Setakat mana yang boleh InsyaAllah Jadi saya rasa cukup lah Sekadar tu untuk malam ni Saya mau maaf Terkasar bahasa tersalah Kata Minta maaf hanya banyak Sebab cakap lo buat bining Tak berbayar Minta maaf banyak-banyak Kena nikah Orang jokor Nampak gaya ni Baik Jadi saya rasa cukup Sekadar tu dulu Sekian Nabi Allah Tafiq wal-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum 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 Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Waqabbalallahu